Selamat pagi teman-teman pencinta ikan asin atau ikan gembung atau ikan rebus pokoknya yang berupa asin-asin yang sudah dikeringkan atau diawetkan Nah aku mau ngasih tau nih kepada bapak atau ibu-ibu yang suka makan ikan asin dan sejenisnya Jadi sebelum diolah, sebelum dimasak, atau sebelum digoreng, atau sebelum dibakar usahakan direndam dulu pakai air panas, dikasih garam Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang berupa jat-jat kimia atau pengawet atau garam yang sudah terlalu lama nempel atau virus-virus itu mati Itu keluar semua Kalau tidak percaya, coba sebelum digoreng, sebelum dimasak Itu direndam pakai air panas, pakai garam Nah ini jadi empuk dia Kenapa? Karena dia sudah hilang Jat-jatnya, virus-virusnya sudah hilang Kalau langsung digoreng, begitu langsung dimasak, dia keras Dia keras sekali, ini empuk Dan warnanya air rendaman itu nanti dia berubah menjadi gelap Kekuning-kuningan campur putih gelap begitu Ya itu semuanya sudah keluar Yang berbentuk jat-jat atau pengawet-pengawet Atau virus-virusnya sudah keluar semua Jadi tadi dicampur air panas Dikasih garam Nanti kalau sudah dingin airnya baru buang Airnya tiriskan baru dimasak Nah Jadi sehat makanannya Ya lembek, empuk lagi Demikian selamat menikmati Ikan asin atau ikan rebus atau ikan gembung Yuk makan